Selamat malam Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News bersama saya Mayfri Syari. Liburan saat pandemi COVID-19 berakhir tragis. Ada empat warga asal Kabupaten Pdace terseret ombak. Saat liburan di pantai Kuala Bubon, Kabupaten Aceh Barat pada Rabu sore. Satu korban bisa diselamatkan, sementara tiga lainnya meninggal dunia. Satu dari empat orang yang tenggelam ini berhasil diselamatkan warga dalam kondisi tak sadarkan diri. Dia kemudian dievakuasi ke rumah sakit Cudnyadin, Kota Malaboh untuk mendapat pertolongan medis. Empat orang yang masih satu keluarga tersebut digulung ombak besar dan terseret arus saat sedang mandi di pantai. Petugas BPBD yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan upaya pencarian terhadap ketiga korban lain yang belum ditemukan. Pencarian dihentikan Rabu malam dan dilanjutkan Kamis pagi. Keluarga korban dan petugas gabungan dari BPBD, TimSAR, TNI dan Polri serta masyarakat setempat terus bersiaga di lokasi kejadian. Pencarian terjadi korban akibat pemandian di laut itu sekitar jam 17.50. Yang korban yang terjadi adalah empat orang, yang satu dapat diselamatkan. Setelah pencarian pada hari Kamis, ketiga korban tenggelam akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Supriyadi, Aceh Barat, Aceh. Terima kasih telah menonton!